Hi guys, welcome back to Christian Wijaya channel Kali ini aku akan split Pisa Anakan Globosa Hybrid Jadi ini adalah Globosa Hybrid yang dulu pernah aku bikin Video tentang cara membuat Nepentis rajin berkantong Nah dulu itu adalah tanaman ini Jadi dia waktu dulu itu kecil banget Kayak gini mungkin daunnya Kayak gini kecil banget Tapi sekarang dia udah jadi mother plant Udah jadi induk dan dia ini subur banget Cuma sayangnya sekarang Lagi mogok berkantong karena anakannya Lagi banyak disini Plus mungkin agak kurang seimbang di Suhu dan kelembaban Karena disini bisa kita lihat Daunnya ini sunburn Makanya aku udah mau pisah Biar mereka udah bisa aku pantau lagi Jadi kalau kayak gini kan dia Rimbun banget nih Di dalam sini anakannya bahkan banyak banget loh Jadi disini sebelum dipisah Aku mau kalian like dan subscribe video ini dulu Subscribe juga channel aku Biar kita sama-sama belajar Sama-sama tau Nah tapi ini mungkin Di kebun aku ada belalang Soalnya ini daunnya pada bolong-bolong Jadi ini kayak bekas gigitan belalang Kayak gitu Cuma belalangnya belum aku dapat ya Masih dicari Masih buronan Nah jadi ini anakannya ada banyak Dan ukurannya udah lumayan besar Jadi Kapan split yang bagus Ya kayak gini Ukurannya udah besar Sehingga nanti babynya udah gak stress gitu Ada mungkin stress Tapi tinggal sedikit Soalnya ukurannya udah lumayan stabil Udah agak besar nih Udah sekitar Satu jengkal Nih Satu jengkal kayak tangan aku ini Dan ini Kantongnya sebelumnya udah sebesar ini Tapi karena dia lagi mogok berkantong Makanya Lagi gak ada kantong Cuma ini kantongnya sepertinya mau kantong upper Tapi belum sempat jadi kantong upper Tapi udah keburu kering duluan Oke jadi yang pertama Aku akan atur dulu kameranya Dan disini akan aku Rapiin dulu Trimming Pake gunting Biar dia keliatan lebih bagus Baru nanti akan aku split Nah jadi ini aku mau rapiin dulu Daun-daun yang udah tua Yang udah jelek Akan kita trimming Baru nanti akan kita split Jadi kalau yang kayak gini Ini udah jelek ya Udah mati daunnya Ini dia guys Kalau gak di trimming Ini bakal jadi susah banget Saat kita split nanti Soalnya Daun-daunnya ini saling menumpuk Satu dengan yang lain Ini aja aku trimmingnya Agak kesulitan Nah sekarang udah agak rapi sedikit Cuma sedikit gak banyak Rapi sedikit Nah jadi yang kita langkah selanjutnya Adalah kita harus menyiapkan media tanam terlebih dahulu Jadi kayak disini aku udah ada media tanam Cuma ini nanti akan aku mix Ini coco pit Sekam bakar Coco fiber Dan sekam mentah Jadi akan aku mix dulu Sama disini udah aku siapin pot Dan juga tray Jadi ini akan kita pindah kesini nanti Tapi untuk sekarang Aku mau mix dulu media tanamnya Nanti aku balik lagi Kalau udah akan di repotting Di split Nah jadi ini media tanamnya kayak gini Jadi aku kalau berkebun Malas banget pake sarung tangan Lebih suka pake tangan langsung Makanya agak cemot kayak gini Jadi ini medianya kayak gini ya tampilannya Ini udah aku campur semuanya Dan disini sengaja aku basahin Karena saat kita split Itu babynya biasanya suka yang lembab Jadi ini harus basah Biar tanamannya saat dipisah gak stress banget gitu Oke Sekarang waktunya kita akan split Nah jadi disini aku menggunakan kamera apa adanya ya Artinya gak dilebih-lebihkan Gak dikurang-kurangkan Siapkan tray untuk menaruh anakan Yang akan kita split nanti Dan cara splitnya seperti ini Jadi ini tagnya udah kerendam Jadi ini tagnya globosa hybrid Kita kasih sini dulu Jadi di split kita squeeze dulu potnya Atau gak usah di squeeze deh Ini pasti udah bisa Kita kayak giniin tuh Wait aku move kameranya sedikit Wow Susah banget shootingnya Jadi kita giniin aja tuh Udah copot Potnya langsung kosong Dan kalian tau yang hitam ini adalah akarnya nepentis Nih Jadi yang hitam ini Adalah akarnya nepentis Dan aku bingung ini akan di split kayak gimana Soalnya ini udah besar banget Ini juga dulu aku taruh campur sama pakis caca Masih ada ternyata Jadi ini aku akan split anakannya dulu ya Kelihatan kan di kamera Jadi splitnya itu cukup di giniin Tapi ini agak keras banget Cukup kita tarik aja gitu Anakan dari indukan Tapi ini Oh my god ini keras banget Gak mau copot Yah putus Jadi dia putus gak sempat Tertarik akarnya Ya semoga masih bisa hidup Jadi satu Kita move lagi yang lain Taruh situ dulu Ini rata-rata tanamannya cuma keluar anakan dari batangnya aja That's why dia gak punya akar Tapi semoga aja nanti masih bisa berakar ya Dia cuma keluar anakan dari batangnya kayak gini Jadi dia belum ada akar Tapi udah harus kita split Dari mother plantnya Ya ampun yang besar ini kok Semakin besar semakin keras Jadi ini keluar dari bonggolnya yang ini Yang besar banget ini Nggak aja kelihatan ya Jadi dia keluar Dari batangnya ini Bukan anakan kayak gini Kalau anakan kayak gini juga Dia sama keluar dari batang Tapi mungkin karena mereka lebih dekat ke media Mereka udah bisa punya akar Tapi kalau yang ini belum Kalau yang ini ada akar satu Jadi ini udah kita split Indukannya mulai kelihatan agak botak Jadi ini yang babynya Akan aku move dulu Nah lalu yang mother plantnya ini Akan aku balikin Kedalam pot Jadi ini namanya juga udah mother ya Udah indukannya Terus langkah selanjutnya Wah banyak kantong yang putus Langkah selanjutnya kita taruh lagi disini Di potnya Anaknya kita move kesini Jadi kita dapat Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi selanjutnya Indukannya ini yang ada bekas luka Yang kayak putih ini Wait ya Jadi indukannya ini Yang bekas luka itu Kita timbun lagi Pakai Media Yang ada babynya Yang ada anakannya Gak apa-apa Dikubur sekalian aja Nanti anakannya juga Semakin besar Dia akan keluar Dari media tanan Jadi kita Kubur aja Seperti ini dulu Nah jadi ini udah bagus Udah jadi plan baru lagi Ini mothernya Dan selanjutnya Kita kembalikan name tagnya Globosa hybrid Jadi aku tancap di tengah ini aja Biar gak jatuh lagi Selanjutnya babynya Kita pindah ke samping sini Lalu siapkan tray Ada lima kan Lalu tray ini Kita isi sama media tanam Jadi aku balik lagi Kalau udah selesai isi Sama media tanam Nah jadi ini potnya Udah aku isi sama media tanam Langkah selanjutnya Ambil anakan Jadi potnya diisi setengah dulu Kayak gini Ambil anakan Lubangin Taruh kayak gini Terus kita feel Yang bagian yang kosong Jadi fungsinya apa Supaya anakan ini Gak terombang ambing Saat cuaca berangin Jadi dia kokoh di dalam Soalnya kita tancap Di dalam Dari sekitar setengah pot gitu Nanti ini akan kita kasih Ditatakan air Dan taruh di tempat yang teduh dulu Nanti kalau dia udah Agak stabil kondisinya Baru boleh Kita pindahin ke tempat Yang mendapatkan cahaya matahari Jangan lupa untuk sering-sering Cek tatakan air Jangan sampai kering Karena dia ini baru mau Proses keluar akar Jadi seperti itu ya Cara menanamnya Dan ini nanti aku akan kembali lagi Kalau kondisi mereka semua Ini udah stabil Jadi videonya Cukup sampai disini dulu ya Video split bisa anakan Jadi aku akan balik lagi Kalau kondisi mereka udah stabil Nah jadi ini bunganya Mau aku taruh di bagian paling bawah itu Yang tempat teduh Dan tidak mendapatkan cahaya matahari Yang terlalu panas Jadi bunganya kita taruh disitu Ingat ya guys Jangan di tempat yang panas Soalnya dia ini Belum ada akar Jadi dia harus taruh di tempat yang teduh Nah jadi selesai kita taruh Kayak gitu Selanjutnya aku akan fill Pakai air Air non mineral Dan kita fill Jadi karena traynya agak besar Jadi di fill Seukuran satu Gayung aja Itu udah cukup Jadi seperti ini Nanti aku akan balik lagi syuting Kalau Kondisinya udah stabil Udah ada tanda-tanda muncul kantung baru Baru aku akan Balik syuting lagi Jadi ini Traynya miring kesana Ini udah gak ada air Disana akhirnya melimpah Nah jadi ini udah sekitar Satu bulan lebih Setelah kita split lalu anakannya Dan itu Sebelumnya tempatnya Aku taruh di bawah sini ya Di bagian yang teduh Cuma karena disini Sering banget kejatuhan Sama pot-pot yang ada di atas Pot-pot kaktus yang ada di atas sini Jadi Untuk nepentisnya Dia kelebihan mineral Jadi beberapa dari mereka Ya Udah kelebihan mineral Dan aku terlambat ngeceknya juga Jadi dia udah Gagal Udah mati Makanya sekarang Nepentisnya yang dari sini Aku pindahin ke sini Cuma disini bagian yang Gak dapat tanah Jadi dia memang Murni aman Cuma ini disini Tempatnya terjemur banget Kena matahari banget Jadi disini ada lima pot Yang tiga Masih struggling Masih berjuang Dan yang dua Udah Udah KO Cuma ini aku gak tau sih Karena ini udah Kelebihan mineral lalu Jadi Ini yang kelebihan mineral Udah mati Karena disini Kena tanah yang lalu Banyak banget tanahnya itu Tumpah Jadi pot-pot yang ini Pot-pot kaktus Tumpah jatuh Dan kena disitu Dan aku baru tau itu kemarin Jadi kita akan lihat lagi nanti Kalau udah ada Perkembangan selanjutnya Jadi ini udah sekitar Satu bulan lebih Satu bulan Satu minggu Seperti itu Nah jadi ini Untuk yang Globosa Hybrid Ini mungkin Gak akan berhasil Soalnya dia udah Terlanjur Kelebihan mineral Dan yang Dua ini Yang tiga kan Udah game over Yang dua ini Kondisinya juga Lagi sekarat Jadi mereka Belum berhasil adaptasi Dan udah langsung Terkena sama Tanah Jadi dia mungkin Kemungkinan gagal Untuk beradaptasi Tapi kita akan cek lagi nanti Perkembangannya Oke Nah jadi ini untuk yang Globosa Hybrid Dia udah Kurang lebih satu bulan lebih Nah ini yang lalu Yang kena tanah Tiga pot udah K.O Dan ini sisa dua Yang masih ada harapan Dan mereka masih Struggling juga Jadi ini Belum beradaptasi Karena belum ada Pertumbuhan daun baru Dan dia tempatnya Udah aku pindah lagi Jadi di tempat yang Agak Kena matahari Gitu Cuma ini Sepertinya udah mau ada Daun baru sih Di bagian dalam sini Oke Oke nantikan lagi update selanjutnya Nah jadi sekarang Kita akan update Hasil split Nepenthes Globosa Hybrid aku Dan sekarang udah kurang lebih Tiga bulan Setelah kita split lalu Dan Seperti yang kalian udah tau Ada tiga yang udah mati Karena terkena tanah Gak sengaja pot aku jatuh Dan ini sisa dua Yang bertahan Cuma yang satu ini juga Udah Udah Gak bisa beradaptasi Sepertinya sih Soalnya ini udah mati Tanamannya Jadi yang ini Setelah tiga bulan Dia struggling Untuk adaptasi Dan dia fail Jadi dia udah gagal lagi Cuma yang satu ini Sepertinya Dia ada tanda-tanda harapan Karena dia udah mulai Mengeluarkan dua daun baru Cuma ini belum bisa Kita sebut sebagai Udah berhasil ya Soalnya dia ini juga Aku liat masih dalam Tahap adaptasi Karena disini Daun barunya ini Memang ukurannya Masih terlalu kecil Dan juga dia disini Belum ada kantong Baru ada calon kantong Jadi kurang lebih kayak gini Jadi sebelumnya Daunnya itu lebar Seperti ini Dan setelah Berusaha adaptasi Daunnya jadi Jauh sangat jauh Lebih kecil Bahkan masih Kelingking aku Lebih besar Jadi dia setelah adaptasi Daunnya masih Agak lumayan kecil Bahkan kecil banget Nah jadi kita akan Pantau lagi Jadi ini baru Tiga bulan ya Jadi tiga bulan Yang satu ini Udah mulai menunjukkan Tanda-tanda berhasil adaptasi Oke kita akan Lihat lagi Perkembangannya nanti Tanda-tanda berhasil adaptasi Nah jadi sekarang Udah sekitar Empat bulan Dan ini Nepenthes yang Globosa Hybrid Kan yang lalu Sisa dua pot Dan yang ini Yang lalu Emang udah Mati Udah gagal adaptasi Sedangkan yang satu ini Yang lalu Dia masih ada Pucuknya Cuma mungkin Sekarang dia udah Gagal adaptasi lagi Soalnya ini Udah mati juga Jadi Failed Karena yang lalu Aku udah sempat Traynya Udah sempat Kejatuhan Sama Pot bunga aku Yang lain Sama yang medianya Tanah Jadi dia Failed Tapi ya Setidaknya Pengalaman Pasti akan Bermanfaat Suatu saat nanti Nah jadi Ini yang kedua Ini juga Failed Dan sebentar Aku akan tunjukkan Indukannya Jadi Setelah kita Pisah anakannya Apa yang terjadi Dengan indukannya Jadi semua anakannya Failed ya Gagal adaptasi Nah jadi Kalau kalian penasaran Dengan indukan Nepenthes Globosa Hybrid Aku lalu Yang aku Pisah anakannya Tapi ternyata Anakannya gagal Bertumbuh Ini Aku Tunjukkan Indukannya Kayak gini Cuma ini Ujungnya memang Agak Menggulung Kayak gini Karena ini Siang hari Dan ini Panas banget Mereka baru aja Aku siram Dan disini Kalian udah bisa Lihat Nah disini Biar gak silau Nah jadi Disini kalian Udah bisa Lihat Dia jadi Kayak Roset Jadi kayak Globosa Hybrid Roset Dan dia Ini jadi Banyak banget Bahkan Anakannya Keluar Serimbun Ini Bahkan Sampai Kesini Juga Sampai Ke Setiap Growpoint Dia udah Keluar Anakannya Jadi Ini Anakannya Jadi Tambah Banyak Kayak Gini Jadi Inilah Kelebihan Kalau kalian Punya Nepenthes Yang Indukan Kalau kalian Punya Nepenthes Yang Indukan Kalian Gak Usah Khawatir Saat Kalian Pisah Anakannya Indukannya Masih Bisa Keluar Anakan Lagi Nah Jadi Ini Globosa Hybrid Aku Yang Lalu Jadi Kalau Kalian Pisah Anakan Kalian Bisa Ikutin Aja Panduan Yang Udah Aku Bikin Di Video Ini Supaya Indukannya Mother Plannya Gak Stress Dan Bisa Menghasilkan Anak Anak Yang Selucu Ini Jadi Aku Gemes Mereka Lucu Dan Ada Banyak Banyak Jadi Bisa Dibilang Satu Pot Ini Hampir Penuh Ya Cuma Disini Karena Anakannya Udah Banyak Yang Berkantung Mother Plannya Jadi Gak Ada Kantong Dia Jadi Sibuk Mengurus Anak Anaknya Sehingga Dia Gak Dapat Gisi Cuma Disini Anakannya Lucu Banget Guys Warnanya Merah Cantik Banget Gemes Oke Guys Mungkin Seperti Ini Dulu Video Kali Ini Nanti Kalau Ada Lagi Nepenthes Yang Mau Aku Stek Aku Pisah Anakannya Akan Aku Bikinin Videonya Siapa Tau Ada Yang Berhasil Lagi Oke Bye Nah Jadi Globosa Hybrid Yang Indukannya Aku Kasih Disini Ini Tempatnya Full Sun Full Rain Semuanya Nih Nggak Ada Atap Tuh Jadi Treatment Aku Bikin Kayak Semula Aja Cuma Ini Baru Aja Aku Siram Di Bawah Sini Ada Air Jadi Seperti itu Videonya Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Share Video Aku Ini Dan Silahkan Follow Instagram Aku CM Wijaya Jadi Jadi Ini Siang Hari Panas Banget Guys Bagian Bawah Potnya Udah Aku Kasih Air Jadi Semua Nepentis Aku Selalu Aku Kasih Tatakan Air Karena Suhu Disini Lumayan Panas Cukuplah Buat Bikin Gosong Kayak Gitu Oke Bye Jangan lupa Follow Instagram CM Wijaya Share Juga Video Ini Ke Teman Teman Kalian Supaya Kita Sama Sama Belajar Yeay Bye